Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kai Veta di Bobo Cat Diary. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik dan tetap semangat ya. Teman-teman pernah perhatikan gak ada kucing yang matanya seperti ditutupi selaput putih? Jadi... Apa itu selaput putih pada mata kucing dan apa penyebabnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Seperti biasa, kita cari tahu jawabannya di bobo.id Selaput putih itu disebut membranik titan. Membranik titan adalah selaput pada mata kucing yang bertugas untuk melindungi mata. Kalau kucing sedang dalam keadaan baik atau sehat, selaput putih ini tidak terlihat. Tapi kalau selaput putih ini terlihat dan bahkan hampir menutup mata kucing, tandanya ada masalah pada kesehatannya. Apa saja yang menyebabkan munculnya selaput putih pada mata kucing? Bersumber dari dokter hewan Habib Palioga melalui dokterstriphewan.net, ini 5 penyebabnya. 1. Infeksi mata Penyebab pertama adalah karena adanya infeksi pada mata kucing. Bahkan kadang-kadang selaput itu berwarna merah dan diikuti adanya kotoran mata. 2. Kucing sedang demam Selaput putih pada mata kucing bisa terlihat jika kucing sedang demam. Sebab mata kucing akan lebih kering ketika demam. Hal ini membuat keelastisan membran-membran di atasnya akan berkurang dan akhirnya terlihatlah selaput putih di matanya. 3. Dehidrasi Kucing juga bisa mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh loh. Hal ini jadi salah satu penyebab munculnya selaput putih pada mata. Saat dehidrasi, mata kucing akan lebih kering. Ini membuat bola matanya akan masuk lebih jauh ke dalam rongga mata hingga selaput putihnya terlihat jelas. 4. Adanya gangguan syaraf Kucing bisa mengalami gangguan syaraf dari pengaruh obat-obatan. Hal ini berpengaruh pada refleks otot yang mengatur membran niktitan tadi sehingga selaput putih pun terlihat menutupi mata kucing. Inilah sebabnya setelah operasi selaput putih juga muncul di mata kucing karena kucing dibius atau diberi obat-obatan. Tapi kalau penyebabnya adalah obat bius atau setelah operasi selaput putih ini akan kembali normal dengan sendirinya setelah kucing sudah pulih. 5. Gangguan pencernaan Keluarnya selaput putih pada mata ternyata juga bisa disebabkan oleh gangguan pencernaan nih teman-teman. Misalnya diare, cacingan parah, dan lain sebagainya. Jadi kalau muncul selaput putih pada mata kucing dan itu berlangsung lama sebaiknya konsultasikan ke dokter hewan ya. Nah, jadi itu tadi jawabannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Cek-cek Selaput putih pada mata kucing Halo teman-teman, ketemu lagi di kaya Vita di bubuknya tadi. Teman-teman pernah lihat nggak ada kucing yang selaput mata... Yang ada... Halo, mimo. Hai. Yaudah-udah-udah. Yaudah-udah. Satu, dua, tiga. Imo. Kami. Yaudah. Yaudah. Closing. Bentar aja. Udah, stay. 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 Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.